Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo digugat oleh advokat-advokat TPDI dan Perekat Nusantara ke PT UN Jakarta pada hari ini, Jumat 12 Januari 2024. Diketahui gugatan tersebut terkait dugaan perbuatan melawan hukum atau PMH. Advokat dan koordinator TPDI dan Perekat Nusantara, Petrus Salestinus, mengungkap alasan melayangkan gugatan tersebut. Ia mengatakan hal itu karena dugaan dinasti politik dan nepotisme yang disebutnya dibangun oleh Jokowi saat ini telah menjadi ancaman serius terhadap pertumbuhan demokrasi. Menurutnya, jika diteruskan, hal itu bisa menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan dinasti Jokowi yang berpuncak di Mahkamah Konstitusi. Dikatakan olehnya bahwa dugaan dinasti politik terhadap Presiden saat ini tak hanya menguasai suprastruktur politik dieksekutif dan legislatif. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi selaku pelaksana kekuasaan kehakiman telah kehilangan kemerdekaan dan kemandirianya. Karena jaminan Undang-Undang 1945 dikatakan olehnya telah digusur oleh kekuatan dinasti politik. Advokat dan Koordinator TPDI dan Perekan Nusantara, Petrus Salestinus, melayangkan gugatan dugaan perbuatan melawan hukum atau PMH ke PT UN Jakarta pada Jumat 12 Januari 2024 hari ini kepada Presiden Jokowi Dodo. Ternyata, tak hanya Presiden Jokowi yang digugat dalam dugaan kasus tersebut. Petrus Salestinus menjelaskan pihak yang digugat di antaranya Presiden Jokowi dan adik imparnya, Anwar Usman, kemudian Putra Sulung Jokowi yakni Kipran Raga Bumi Raga, dan menantunya Muhammad Abubi Afib Nasution. Kemudian Saudara Menteri Pertahanan atau Menhan RI sekaligus calon Presiden atau Capres nomor Uru Dua, Rabawo Subianto juga turut digugat dalam dugaan dinasti politik dan dugaan nepotisme tersebut. Selain itu turut digugat KPU RI sebagai tergugat-tergugat dan Mahkamah Konstitusi yakni Saudi Israel, Arief Hidayat, Ibu Iryana Jokowi Dodo, dan Putra Bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangaret. Dimana yang kita ketahui Kaisang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bahkan salah satu media nasional ini juga turut menjadi tergugat dalam dugaan gugatan tersebut. Sebelumnya dikatakan oleh Petrus Salestinus bahwa kedaulatan rakyat akan menjadi kurban pertama manakala dugaan dinasti politik Jokowi dibiarkan berkembang dan beranak-binak. Ia mengatakan jika suara suprastruktur politik pimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada di bawah kendali Presiden Jokowi, dijelaskan olehnya, adapun tuntutannya adalah meminta agar PT UN Jakarta menyatakan dinasti politik dan nepotisme sebagai perbuatan melawan hukum atau sebagai suatu perbuatan yang dilarang sehingga harus dihentikan. Selain itu, saudara, juga terkait keputusan KPU yang menetapkan pasangan jalan Presiden dan Wakil Presiden sepanjang atas senama Prabowo, Subianto, dan Gibran Reka Puming Reka harus dinyatakan cacat hukum atau tidak sah dan dibatalkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!